Setulus hati mempersembahkan Untukmu hunian masa depan Menghadirkan kedamaian Mewujudkan impian Terima kasih telah menonton 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 Minizu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton CEO Terima kasih telah menonton 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 beruntung lah ya kan karena ada 74 persen warga di Indonesia belum punya properti loh waduh waduh yang besar ya Pak terutangkan buat Bapak ibu yang ada di sini bagian dari 36 persen yang memiliki properti itu datanya ada ya kan oke nah artinya wah ini mesti digaungkan diceritakan betul nah saya berinisiatif untuk mendengungkan menggaungkan lewat kampanye namanya muda kerennya Pertih Oke jangan sampai jangan sampai udah tua udah usia 55 udah pensiun enggak punya rumah udah tidak produktif lagi udah nggak produktif akhirnya stres ya kan kasihan anaknya karena dia pasti kan kalau nggak punya kerjaan ya kan rumahnya ngontrak akhirnya nyusahin siapa anak kasihan anak jadi sandwich generation namanya ya betul-betul sandwich generation itu diteken dari atas dibawah juga ditekan ya kan karena anak itu kan pasti punya anak lagi kan ya betul nah eh lewat itulah jadi saya mendengungkan menggaungkan awal itu dulu menggaungkan supaya anak-anak muda yuk sadar bisa namanya menunda kesenangan ini sih yang saya gaungkan akhirnya mulai berdengung terus mulai karena saya nggak melakukan namanya hard selling atau saya terserah mau beli propertinya dimana aja yang penting bisa menunda kesenangan bisa mengatur keuangan ya kan kayak bapak ibu ini yang udah punya properti kan supaya masa depannya kita lebih baik nggak nyusahin anak nggak nyusahin orang lain nggak nyusahin keluarga dan juga nggak nyusahin diri sendiri nah jadi kan jadi semua produk nih Pak dari semua properti kan bapak kan sudah berpengalaman sekali nih dunia properti Yes paling banyak produk properti apa sih Pak yang dibinati paling banyak peminatnya Wow paling banyak sebenarnya ya salah satu yang viewer yang terbanyak salah satu yang dipik ini karena siapa nama review pik juga waaah ada rumah yang lebar 10 belakangnya ada kolam renang ya kan nah itu supaya apa banyak orang yang nonton TKW-TKW nonton bayangin loh kita bisa artinya ngebuka pasar ngebuka pasar orang-orang pejuang-pejuang devisa yang di luar negeri bisa nonton dan bisa dapet Wah ini bagus nih bagus nih bisa beli properti di Indonesia jadi uang yang mereka bekerja nggak sia-sia Oke mereka bisa punya properti pertama habis punya properti pertama bisa investasi ke properti kedua ketiga dan seterusnya seterusnya oke nah saya mau tanya lagi nih untuk Pak Pak Pratama dan Pak Ruby Herman mana sih yang lebih penting menurut perspektif pribadi konsep yang bagus atau developernya yang terpercaya boleh dimulai dari Pak Pratama konsep yang bagus atau developer yang bagus ya harusnya dua-duanya sebenarnya ya kalau aku sangat bagus kayak bagi dua kosep bagus developer yang bagus ntar nggak jadi rumahnya ya betul yang baik kejadian dimana-mana kan betul ya kalau kalau menurut saya dua-duanya harus dua-duanya dua-duanya biar bisa terrealisasi konsepnya yang bagus terrealisasi dengan baik dengan developer yang terpercaya menurut Pak Ruby kalau menurut saya developer yang bagus pasti memiliki konsep yang bagus ya kayak dua kayak Agung Sedayu grup ya kayak konsepnya bagus karena menurut saya memikirkan bukan one step ahead lagi mungkin 10 langkah ke depan Oke Oke jadi dua-duanya penting ya Bapak Ibu properti dulu atau konsepnya bagus dua-duanya penting jadi kalau bisa dapet dua kenapa harus satu gitu ya Bapak Ibu nah sekarang kita bahas mengenai perspektif bisnis nih dari Pak Pratama Bapak sudah punya bisnis dari beragam bidang nih Pak mulai dari material kuliner sampai baru-baru nih ya saya dengar launching Villa ya Pak di Bali betul ya Pak ya betul-betul nah boleh ceritain sedikit dong Pak hal apa sih yang wajib dipertimbangkan sebelum running bisnis Hai Oke kalau menurut saya sebelum running bisnis itu yang pasti kita harus timbang dulu karena saya orangnya lumayan konservatif ya saya paling consider tuh resikonya dulu nih apa gitu jadi kalau mau intasasi atau mau mulai bisnis saya pasti mulai mikir resikonya nih apa buat saya nih kira-kira cocok nggak sama risk profile-nya kita gitu Nah kalau saya sih paling pertama mulai resikonya terus kedua kita lihat peluangnya itu bisa sampai sebesar apa gitu karena kalau misalnya enggak sampai sebesar itu menurut saya kalau effortnya terlalu besar saya nggak mau kerjain juga kurang lebih seperti itu sih kalau saya Oke nah kalau misalnya nih Pak Bapak udah punya konsep yang bagus banget perencana sudah bagus banget tapi Bapak salah pilih lokasi fatal atau tidak menurut Bapak oh ya itu fatal banget sih fatal banget ya pemilihan berarti pemilihan lokasi itu merupakan salah satu hal yang penting atau wajib yang perlu dipertimbangkan sebelum memiliki usaha ya Pak ya betul-betul betul jadi mau konser sama kayak tadi konsep dan developer sama kayak bisnis jadi bisnis kalau konsepnya bagus pun kalau salah mirip lokasi bisa gagal ya Pak ya betul-betul banget Oke Pak dari perspektif bisnis seberapa penting faktor pemilihan lokasi untuk kelangsungan usaha dan fasilitas dan lokasi strategis yang ada di tipik dua menurut Pak Pratama nih kalau Bapak bikin bisnis disini dalam lima tahun ke depan tuh kayak gimana ya kalau kita lihat sekarang kan tren di dunia properti ya bukan dunia properti aja ya sebenarnya semua semua industri kurang lebih pasti kita tuh lagi semua developer tuh lagi berlomba-lomba membangun komunitas sebenarnya kalau kita lihat tadi kan di iklannya aja kan itu kayak komunitas banget ya yang suka makanan apa yang suka konsep-konsep Korea apalagi tuh tadi Thailand terus pembinaan Korean Village, Korean Village, China Town dan semua itu kan ada dan komunitas disini juga kan hidup sekali tuh saya juga dari komunitas ini apa namanya DNC Car Club kebetulan kita memang bercinta di dunia otomotif kita juga suka banget kesini karena memang fasilitasnya lengkap terus juga kita kalau misalnya mau hangout dan kita mau apa namanya bikin aktivitas ini tuh semuanya tuh udah ada gitu disediakan dan sensisi keamanan juga sangat aman ya dulu atau pas pertama kali saya inget banget pas pertama kali buka di sini kita mau masuk tuh susah banget nggak boleh soalnya hahaha masih eksklusif masih eksklusif karena masih ada pembangunan ya terus udah gitu kan kita pikirkan masih baru nih kita cobain dong aspalnya gitu kan hahaha terus ternyata kita terus CCTV waktu itu di mana-mana ini ternyata di pelakunya jadi anyway ya apa namanya ya kita bisa lihat ya dari awal bangun aja udah dari sisi keamanan itu udah di consider jadi kalau udah ada warganya udah diisi ya pasti lebih aman lagi dong gitu kan gitu oke jadi itu ya Bapak Ibu semua jadi pemilihan lokasi dan fasilitas-fasilitas khususnya ada di pik 2 itu bisa membantu untuk mengembangkan usaha gitu ya ya betul sekali betul nah Bapak Ibu sekalian kita mau tanyakan lagi nih dengan Pak Pratama dan Pak Ruby properti itu kan dari dulu sampai sekarang sudah jadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan sebelum instrumen investasi yang lain dat hadir nah setuju nggak kalau saya bilang nggak semua investor properti bisa berbisnis yang lain tapi seseorang pebisnis yang paham soal bisnis itu paham atau ngerti soal jual properti setuju gak setuju dalam kata lain dalam kata lain seperti ini semua orang itu sebenarnya pada sana bisa jual properti setuju gak setuju setuju ya secara-secara juga seberapa susah atau sulitkah jual properti menurut Pak Pratama dan menurut Pak Ruby tergantung lokasinya dimana tergantung juga bentuk properti seperti apa kalau menurut saya ya jadi kalau emang properti lagi on high demand kayak di sini ya itu harusnya gampang ya dijualnya kalau dilikuidasi lagi nanti suatu hari ya tapi kalau misalnya di tempat yang mungkin memang nggak terlalu oke dan nanti kedepannya juga daerah situ udah udah stuck nggak ada pengembangan gitu ya mungkin orang juga mikirnya ini investasi properti gua lima tahun lain nggak jadi apa-apa gitu kan seputar lain nggak jadi apa-apa gitu pasti gini-segini aja nilainya kan nah jadi seperti itulah Oke menurut Pak Ruby bagaimana kalau menurut saya gini semakin banyak traffic orang yang datang di sebuah kawasan itu value dari tanahnya dan value properti semakin tinggi karena trafiknya tadi nah dengan tadi konsep yang bagus apalagi di sini ya dulu saya inget banget tuh kalau tadi kan main mobil kalau saya mau ke cobain pasir putih pasir putih ya pasir putih nah itu juga waktu itu kan nggak bisa nah kebetulan ada temen saya udah beli ya kan nah eh diajakin nah wah saya lihat wah jadi secara langsung jualan jualan properti mudah karena konsepnya dan juga projectnya yang menceritakan langsung oke jadi jatuh cinta langsung akhirnya otomatis wah suka nih jatuh cinta udah merasakan udah experience akhirnya eh belinya dimana nih langsung beli oke nah jadi sebenarnya jual properti gampang loh Bapak Ibu ya nah nah berkaitan dengan jawaban dari Pak Pelapama dan Pak Rubi Herman nih PIK2 itu punya program namanya Bayer get Bayer jadi pembeli itu bisa dapat komisi hingga ratusan juta untuk dengan cara mereferensikan ketemannya untuk beli properti di PIK2 juga jadi kan tadi sudah dibilang kan properti di PIK2 tuh fasilitasnya banyak dan lengkap jadi gampang jualnya jadi bayar get bayar ini bisa banget untuk Bapak Ibu semua yang pengen dapat tambahan ya income tambahan jadi bisa ikut program Bayer get bayar Nah terakhir ini Pak sesi terakhir kita masuk ke rapid question ya yang pertama beli properti sekarang resikonya nyicil kalau nanti resikonya harga naik lebih pilih mana beli sekarang beli sekarang beli sekarang oke lalu lebih pilih yang lebih mahal sedikit atau yang susah kemana-mana lebih mahal sedikit iya sedikit ya padahal lebih mahal ya ya oke Bapak Ibu sekalian buka dirajah dari Pak Pratama dan Pak Rubi Herman untuk bincang-bincang properti hari ini nah Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain mungkin bisa disimpan terlebih dahulu nanti kita akan bahas bersama-sama di akhir acara oke saya terima kasih Bapak untuk dulu sebelum kita mau foto bersama dulu oke hai 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 oh boleh hai 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 sudah oke oke terima kasih terima kasih sukses selalu terima kasih oke itu tadi dia adalah bincang-bincang properti dari perspektif seorang bisnismen dan perspektif seorang broker jadi kita tahu dari dua sisi nih Bapak Ibu gimana sih pik dua menurut bisnismen dan bagaimana pik dua menurut seorang broker nah setelah ini Bapak Ibu kita akan segera memasuki inti dari acara yaitu prosesi simbolis gunting pipa dan lepas balon yang akan diwakilkan oleh Bapak Rizal Idrial selaku direktur proyek pik dua kemudian akan diwakilkan juga oleh Bapak Restu Mahesa selaku ton management direktur kemudian akan diwakilkan juga oleh Ibu Lucia Adhichakra selaku GM pik 2 kemudian Ibu Lailina selaku perwakilan dari konsumen nah untuk acara prosesi simbolis prosesinya ada di belakang Bapak Ibu tepat di depan rumah salah satu unit kita kita sama-sama kesana ya Bapak Ibu untuk melakukan prosesi simbolis oke yuk silahkan Bapak Ibu kita sama-sama jalan ke lokasi prosesi simbolis ya Bapak Ibu silahkan kita ikut prosesi simbolisnya hai hai apa balonnya jangan diterbangin dulu ya Bapak Ibu balon yang dipegang jangan diterbangkan dahulu nanti terbanginnya tunggu aba-aba saya ya Bapak Ibu oke untuk Bapak Ibu sekalian silahkan menempati posisi yang pertama Ibu Lulu di sebelah sini Ibu Lulu di sebelah sini Bapak Rizal di sebelah sini Ibu Lailina dan Bapak Restu Mahesa di sebelah sini dan Bapak Stephen Bambang silahkan Bu di tengah Bapak Stephen Bambang silahkan Pak oke Bapak Ibu kita akan ada tiga prosesi pertama gunting pita perian kunci secara simbolis dan penerbangan balon semuanya dilakukan mengikuti aba-aba saya ya Bapak Ibu sekalian yang pertama kita akan prosesi gunting pita saya hitung di tiga ya Pak satu dua tiga beri keputusan Bapak Ibu sekalian oke sekarang prosesi simbolis pemberian kunci yang akan diwakilkan oleh Bapak Restu Mahesa selaku time management PIK 2 kepada Ibu Lailina kita harus simboli sembilan kunci dahulu Pak yang diwakilkan oleh Bapak Restu Mahesa kepada Ibu Lailina oke foto bersama dulu media dan semuanya videografer, editor, dan segala macam sudah oke oke sudah semua berhasil mengambil gambar sudah oke oke terima kasih beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terima kasih selamat ibu atas serah terima unitnya oke sekarang saatnya kita lepaskan balon bersama-sama hitung ke tiga hitung ke tiga ya sama-sama satu dua tiga oke terima kasih sekarang kita lanjut lagi maju ke sini maju ke sini iya maju ke sini oke silakan sambil sambil ngobrol mungkin videografernya mau ambil candid Bu oke terima kasih oke terima kasih Ibu Pak selamat atau serah terima unitnya oke Bapak Ibu sekalian kita balik lagi yuk ke tanggung kita akan lanjutkan acara hari ini karena masih ada beberapa yang sesi acara ya silakan Pak ayo ya kita balik ke tiga Bapak Ibu kita balik ke panggung kita masih ada rangkaian acara lainnya selamat menikmati ayo ayo Bapak Ibu kita lanjutkan acara hari ini Bapak Ibu yang masih ada di luar tenda bisa masuk ke dalam acara agar bisa kita segera laksanakan sesi selanjutnya oke sudah siap kita lanjutkan sudah oke sekarang kita lanjutkan tadi sudah prosesi simbolis gunting pita dan kita akan lakukan di panggung prosesi simbolis serah terima kunci yang akan diwakilkan kembali oleh Bapak Restu Mahesa selaku Town Management Direktur yang akan menyerahkan kunci kepada Bapak Junsen selaku perwakilan dari konsumen Bapak Restu Mahesa dan juga Bapak Junsen silakan segera menaiki panggung Bapak Junsen oke ini kuncinya Pak serah terima kunci oke oke fotografer kalau sudah sudah semua bergambar serah terima kunci boleh ngobrol lagi Pak mau ambil candid lagi Pak ngobrol lagi Pak kita ambil candid lagi ini diwakilkan oleh Bapak Junsen selaku perwakilan dari pihak konsumen dan juga Bapak Restu Mahesa selaku Town Management Pick 2 sudah oke hadap depan Pak oke sudah oke beri tepuk tangan Bapak selamat terima kuncinya oke silakan Pak terima kasih banyak beri tepuk tangan juga dong Bapak Ibu sekalian untuk acara hari ini nah untuk prosesi acara hari ini dan inti acara hari ini sudah selesai kita akan memasuki bincang-bincang bersama konsumen virtual tadi kan kita sudah membincang mengenai properti dengan special guest kita nah sekarang kita akan berbincang langsung dengan salah satu customer kita yang hadir secara online yaitu Bapak Han Sonjung tapi sebelum itu Bapak Han Sonjung ini sudah bikin video nih tour di pick 2 kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu selamat menikmati good news for us sejak September kemarin lebih dari 500 unit rumah pick 2 baik itu tahap 1 maupun tahap 2 sudah terakhir kita pun sudah bisa menikmati fasilitas-fasilitas dan tempat-tempat hits di sekitarnya sama lagi dengan akses yang mudah kemana-mana plus harga rumah yang terus naik saya sudah punya unit disini loh kamu kapan? oke berikut pertanyaan Pak Han Son sudah beli unit disini kamu kapan? nah sekarang kita langsung terhubung dengan Bapak Han Son selamat siang Pak Han Son halo selamat siang Bela halo selamat siang sapa juga di teman-teman disini semuanya Pak Han Son kita mau tanya nih Pak Bapak kan salah satu pembeli unit di pick 2 belinya di klaser apa nih Pak? boleh ceritakan Pak? saya di klaser Magenta oh klaser Magenta disini nih klaser Magenta nah fasilitas favorit di klaser Magenta apa Pak? saya suka ke Greenbelt sama kemarin bawa sen ke Rainbow Bridge ya dan itu asik sih buat foto-foto buat nikmatin kemandangan juga sih oke yang tadi ada dalam video ya Pak ya Rainbow Bridge merupakan salah satu fasilitas terbaru di dalam kawasan Greenbelt nah Pak kenapa sih Pak pilih rumah di pick 2 dari sekian banyak rumah nih? ini kayaknya gara-gara tim marketingnya deh dia pintu memastarkan kayaknya hahaha pintu-pintu marketing kita dong hahaha ya tapi tapi saya saya selalu lihat dari itu sih dari developer developer terpercaya atau enggak terus kalau disini saya lihat kan kayaknya ini fasilitasnya terstruktur banget ya dan terencana banget ya jadi bener-bener planning-plan banget dan kalau tadi kan si Ruby Herman bilang kalau developernya bagus konsep pasti bagus nah ini saya lihat kayaknya kelihatannya emang konsepnya bagus banget gitu loh luar negeri kayak di Indo bukan Indo yang kayak di luar negeri ya kita harus bangga sama Indonesia bener gak? betul kita harus bangga nah Pak sudah keliling-keliling kawasan pick 2 nih Pak ya pengalaman Bapak yang paling menarik di dalam kawasan pick 2 yang pengen diceritakan ke Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum nyobain fasilitas di pick 2 saya suka nikmati sunset di Greenbelt itu bisa nikmati sunset terus kalau di pantai Pasir Putih kan bisa lihat sunrise juga ya sempat juga lihat sunrise terus buat olahraga enak banget buat jogging, sepedaan terus berhubung saya seorang content creator ya jadi ini sasaran empuk ya buat content creator ya buat kita bikin konten jadi bagus-bagus tempat-tempatnya gitu oke semua tempatnya hampir dibilang semua titik itu Instagramable ya Pak? betul banget betul sekali nah oke terima kasih Pak Hanson atas testimoni langsungnya dari Pak Hanson nih beri tepuk tangan semua Bapak Ibu sekalian soalnya siang Pak oke nah Bapak Ibu itu sekalian itu adalah testimoni langsung dari Pak Hanson Pak Hanson bilang kenapa sih pilih di pick 2? karena selain dari konsep tapi juga infrastruktur dan juga perencanaan pembangunannya pun juga terlihat secara transparan terbukti dengan kita memang sudah menayangkan video progres itu setiap bulan jadi memang kita transparan untuk memberikan kepada audiens semua bagaimana sih progres dari pick 2 itu terbukti dari serah terima ini sebenarnya sudah dilaksanakan dari bulan September lalu kurang lebih sudah 500 unit lebih yang sudah diserah terimakan nah hari ini adalah perayaan sederhana mengenai serah terima simbolis serah terima pick 2 oke teman-teman lagi dan untuk kita semua disini oke Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki sesi terakhir yaitu undian berhadiah selamatkan nih yang mau dapat undian berhadiah undiannya banyak banget nih Bapak Ibu di tangan saya banyak sekali nih daftarnya banyak sekali nih daftarnya disini nah tapi sebelum itu kita akan bacakan terlebih dahulu untuk syarat dan ketentuannya siapa aja sih yang bisa ikut undian berhadiah ini kita undang teman saya Eri Lianti yang akan membantu saya untuk menyelesaikan sesi undian berhadiah ini silahkan Eri ya baik selamat pagi Bapak Ibu semua saya akan bacakan syarat dan ketentuan undian berhadiah yang pertama undian berlaku untuk konsumen unit rumah pick 2 di kluster berikut Scarlet, Magenta, Atlanta, Cleveland, Virginia, Tampa, Nashville, Springfield, Riverside, San Antonio, Hawaii, Miami, Arcadia, Denver, Palm Spring, Long Beach, Bukit Danau Indah, Simpul Village, Mehenton Residence, Pantai Bukit Villa, dan Kuningan Village poin kedua perserta undian wajib melakukan registrasi sesuai data kepemilikan unit melalui link atau barcode yang disediakan panitia selama acara simbolis teraterima poin ketiga satu undian berlaku untuk satu unit dan satu nama apabila satu nama memiliki beberapa unit hanya bisa mendapatkan satu undian poin keempat data kepemilikan unit akan diverifikasi oleh tim admin pick 2 data yang tidak sesuai dan tidak disertakan dalam undian poin kelima registrasi ditutup pada pukul 9.45 poin ke-6 undian dilaksukan dengan sistem yang dilakukan oleh I.O. hasil undian bersifat mutlak poin ke-7 pada saat undian berlangsung konsumen yang dipanggil wajib memberikan tanda kehadiran baik yang hadir ataupun virtual di zoom poin ke-8 apabila dipanggil tiga kali oleh MC tidak ada tanggapan maka pemenang dihambuskan dan akan diundi pemenang lainnya poin ke-9 proses pengambilan hadiah hadiah akan diserahkan ke konsumen pada acara pengambilan hadiah pada hari Minggu 21 Oktober November 2021 pukul 2 siang hingga 4 sore selanjutnya apabila hadiah tidak diambil di tanggal 21 November 2021 maka akan dihanguskan konsumen yang menang akan diverifikasi melalui data unit dan KTP apabila data yang diverifikasi tidak sama maka panitia berhak menghanguskan hadiahnya konsumen yang menerima hadiah wajib menunjukkan KTP dan didokumentasikan bagi konsumen yang berdomisili di luar kota Jabodetabek dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa asli bermaterai 10 ribu dan fotokopi KTP konsumen penerima kuasa wajib membawa KTP asli suara dan ketelan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oke itu dia tadi cara menentuannya Bapak Ibu sudah dipastikan semuanya yang hadir disini sudah mengikuti rangkaian ketentuan di atas ini oke kita akan mulai jadi saya akan sebutkan beberapa hadiah yang akan kita bagikan hari ini yang pertama adalah 5 voucher kuliner senilai 500 ribu 15 blender Miyako 10 dispenser sun can 5 microwave sharp 5 air purifier sharp dan 32 TV LED 43 inch tepuk tangan dong semangat gak nih untuk dapat hadiah hari ini oke yang pertama kita akan kita akan undi hadiah bersama 15 blender Miyako kita akan butuh bersama-sama ya kita akan undi disini nanti kita akan tayangkan disini undian namanya jadi nama-nama Bapak Ibu yang sudah lolos verifikasi kita akan tampilkan disini kita akan sama-sama undi saya hitung ya di hitungan ketiga kita undi bersama-sama 1 2 3 teman-teman pertama Bapak Henry Pancawira tepuk tangan teman-teman ketiga Bapak atau Ibu Susan terima kasih lalu kemudian pemenang yang ketiga Bapak atau Ibu Muliana pemenang yang keempat kita akan hitung sampai 15 ya Bapak Ibu karena ada 15 blender Bapak atau Ibu Lesku Sumawati maaf kalau saya salah penyebutan nama ya pemenang selanjutnya kita undi lagi pemenang selanjutnya Bapak atau Ibu Edward Pangestu Wonoharjo jadi Bapak Ibu yang namanya ada disini bisa langsung verifikasi data ke bagian admin kita di sebelah kiri panggung lalu ya untuk yang online bisa langsung chat aja ke kohosnya oke selanjutnya Bapak atau Ibu Henry Sutopo Lida Praja selanjutnya pemenang selanjutnya Junsan Karintos nah ini tadi kayaknya ya oke Pak silahkan Pak langsung aja Pak verifikasi data wah selamat Pak pemenang selanjutnya Ivan Franciscus dan Melissa selanjutnya selanjutnya Willy Panuwijaya selanjutnya Alexandro selanjutnya Hendra selanjutnya ini masih pemenang Hadio Blender ya Bapak Ibu Stefani Wahomo lanjut lagi pemenang selanjutnya Aimi Nur lanjut lagi pemenang selanjutnya Hemliana Limanto selanjutnya ini yang terakhir Bapak atau Ibu Henry oke beritahu tangan untuk kelima belas pemenang Blender Miyoko nah Bapak Ibu sekalian yang hadir secara offline maupun online yang namanya sudah disebutkan tadi bisa langsung verifikasi data untuk yang offline bisa langsung verifikasi data di sebelah kiri tanggung dengan Ibu Ike untuk yang hadir secara online bisa langsung verifikasi data melalui admin yang ada di COS ya kita akan dengar bersama-sama dari kelima belas pemenang ini yang tidak hadir atau tidak diwakilkan siapa saja nanti kita akan berikan kesempatan tiga kali panggilan kalau dari tiga kali panggilan tidak hadir kita akan hanguskan dan kita akan undi kembali setuju ya oke kita sambil menunggu ya Bapak Ibu sambil menunggu saya highlight kembali nih Bapak Ibu PIK 2 punya hotline 24 jam di 021-588-8000 dan itu keamanan ini ada di nomor 559-659-11 jadi di PIK 2 tadi juga sudah disampaikan sama Pak Pratama kalau sebelum dibuka aja keamanannya sudah ketat sekali apalagi saat ini sudah serah lima pasti keamanannya ditingkatkan dua kali lipat itulah sebabnya kita punya keamanan 24 jam dan Bapak Ibu yang bagian dari PIK 2 sudah menjadi bagian dari PIK 2 diwajibkan untuk menyimpan nomor ini ya Bapak Ibu karena ini adalah nomor yang penting dalam keadaan emergensi dan keamanan dan kenyamanan di 559-659-11 atau kalau misalnya aduh saya kurang nih beli rumah satu doang saya mau beli lagi telponnya kemana ya telponnya ke 021-588-8000 kita 24 jam ya atau bisa juga lihat promo-promo kita promo berjalan ada di Instagram PIK 2 Official dan juga Youtube PIK 2 Sedayu Indositi nah ini dia rekab nama ke 15 menang blender Miako apakah sudah ada daftar nama yang tidak hadir atau tidak terwakilkan oke sambil menunggu ya Bapak Ibu semua disini kenapa sih kita memberikan hadiah ini untuk konsumen karena kita pengen memberi apresiasi dan terima kasih dan juga ucapan selamat karena akhirnya telah menempati atau sudah memiliki hunian baru di dalam kawasan PIK 2 jadi Bapak Ibu sekalian sudah pas datang kesini pasti sudah bisa rasain ya datang ke kawasan PIK 2 sebelum masuk kawasan PIK 2 saja sudah bagus sekali kita lewatin dulu kawasan PIK 1 yang banyak kulinernya lalu masuk ke dalam kawasan Gulf Island banyak tempat rekreasi tempat-tempat baru juga disitu kemudian masuk lagi dalam PIK 2 langsung ketemu Pasir Putih habis itu ada juga Green Bell jalanan juga luas di dalam PIK 2 ini juga klasternya sudah bisa dilihat fasilitas-fasilitasnya sudah bisa dinikmati mungkin nanti setelah acara Bapak Ibu bisa keliling-keliling lihat fasilitas langsung disini ada apa aja sudah ada nama-namanya untuk oke ke-15 nama ini sudah ada semua utas nama Henry Pancawira belum verifikasi oke sudah semua Bapak Ibu 15 ini hadir semua beritahu Pak Andang untuk kita semua oke kasih sen hadir dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu oke sekarang kita putar untuk kemenang selanjutnya yaitu 5 voucher kuliner senilai 500 ribu asik nih bisa makan 500 ribu gratis oke kita hitung ya di itu angka 3 ya 1 2 3 kemenang pertama Bapak atau Ibu Johnny Chu atau Maynardo Kornik ada yang hadir oke kita putar pemenang kedua oke kita ucapkan selamat kepada Bapak atau Ibu Jenny Syai Chudin mohon maaf kalau salah penyumper nama oke kita putar pemenang ketiga Bapak atau Ibu Robertus selamat oke kita putar lagi pemenang keempat Bapak atau Ibu Tansu Kianto oke oke kita putar kepada yang terakhir dari kosong 500 ribu Bapak atau Ibu Liwi Suryani Tan oke selamat kali memenang nah Bapak Ibu sekalian kembali lagi dari lima ini bisa langsung verifikasi data kepada admin kami secara offline maupun online sudah berjaga nah hadiahnya ini 500 ribu voucher kuliner senilai 500 ribu enak nih bisa makan 500 ribu gratis nih dapat voucher oke sambil kita menunggu verifikasi datanya ya Bapak Ibu kenapa sih kita harus verifikasi data karena kita pengennya pemilik unit yang disini yang dapat hadiah jadi kita harus ketat gitu karena kita pengen memberikan loyalitas juga terhadap Bapak Ibu yang sudah memiliki unit disini sambil kita tunggu verifikasi datanya aman oke lima pemenang ini sudah hadir ya sudah berangkat untuk mendapatkan hadiah kita lanjutkan kembali 10 dispenser sun cam oke kita putar ya Bapak Ibu semua pada hitungan ketiga 1 2 3 oke selamat kepada Bapak Ibu Weli Sunarja oke kita putar untuk pemenang selanjutnya kita ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Jansen Korintus oke kita putar untuk pemenang selanjutnya kita ucapkan selamat terbaik kepada Bapak Ibu Kelvin Chung oke kita putar lagi pemenang berikutnya selamat kepada Bapak Ibu Christine Natalia Tanzil oke kita putar lagi untuk pemenang selanjutnya selamat kepada Bapak Ibu Robby Junaidi oke kita putar lagi untuk selanjutnya selamat kepada Bapak Ibu Selamat kepada Bapak Ibu Lailina oke kita putar lagi pemenang berikutnya selamat kepada Bapak Ibu Frankie Salim oke kita putar lagi pemenang selanjutnya selamat kepada Bapak Ibu Tiotomi oke kita putar kembali untuk pemenang selanjutnya selamat kepada Bapak Ibu Harun Jiak oke kita putar lagi untuk pemenang selanjutnya pemenang terakhir dari 10 dispenser sunken adalah Pang Winda oke itu dia tadi adalah 10 pemenang dispenser sunken bisa dicek lagi nih Bapak Ibu nama-namanya ada disini bisa langsung verifikasi data sambil kita menunggu ya ini tadi Pak Junsen sekarang Janssen nih Korintus apa ini ada dari lolos ini oke ada ya Pak ya waduh hari ini dapat dua hadiah ya Pak oh namanya salah Pak nih oke dari 10 nama ini selamat mendapatkan dispenser sunken jadi pas pindahan rumah sudah punya dispenser tidak usah beli lagi ya sambil tunggu verifikasi data secara online maupun offline kita masih ada beberapa hadiah lagi nih Bapak Ibu ada microwave ada air purifier dan juga ada TV LED 43 inch jadi setelah serah terima rumah sudah ada perabotannya nih dapat hadiah hari ini sambil tunggu ya verifikasi datanya sudah sampai mana oke mungkin saya highlight kembali ya Bapak Ibu kita saya remind kembali PIK 2 itu punya program Buyer Get Buyer jadi Bapak Ibu semua nih yang sudah punya unit disini bisa referensi ini kan Bapak Ibu semua ngerasain ya kalau tinggal di PIK 2 itu enak terus juga investasi nilainya juga naik-naik semua naik terus kita kan tahu ya kalau properti itu memang salah satu investasi yang gak akan mengalami penyusutan tapi kita pengennya kan tetap naiknya cepat ya Bapak Ibu ya gak mau yang kita beli properti meskipun gak turun tapi naiknya lama banget nah jadi kita harus pintar memilih properti kita nah di PIK 2 sudah terbukti ya dari pertama kali Bapak Ibu beli sampai sekarang tuh harganya sudah naik berapa kali lipat gitu jadi Bapak Ibu bisa referensiin ke teman-temannya untuk beli unit di PIK 2 Bapak Ibu juga bisa dapat duit bisa dapat income tambahan bahkan sampai ratusan juta gimana? oke oke untuk pemenang Bapak Kelvin Chung ini belum melakukan verifikasi boleh langsung ke admin kami 10 oke oke Bapak Kelvin Chung dan Bapak atau Ibu Pak Winda oke kita akan berikan 3 kali kesempatan panggilan ya panggilan kedua Bapak Kelvin Chung dan Bapak Pak Winda oke oke sudah semua ya verifikasi udah semua nomor 3 Kelvin Chung dan oh Kelvin Chung sudah oke Kelvin Chung sudah sudah verifikasi berarti tinggal Pak Winda oke panggilan ketiga Pak Winda sudah juga oke selamat sudah semua ya oke selamat kepada 10 pemenang kita lanjutkan ya masih ada hadiah lagi 5 microwave shot siap kita lanjutkan pada hitungan ketiga 1 2 3 oke selamat kepada Bapak atau Ibu Tony Gunawan oke kita butuh lagi untuk pemenang selanjutnya kita butuh lagi selamat kepada Bapak atau Ibu Anthony Wihowo kita putuh lagi untuk pemenang selanjutnya selamat kepada Bapak atau Ibu Ciampo geng oke putuh lagi selanjutnya selamat kepada Bapak atau Ibu Ilenda kita butuh lagi untuk pemenang selanjutnya oke ini pemenang terakhir oke ini pemenang Bapak Lina oke ini 5 pemenang kita microwave shot silahkan verifikasi juga Pak oke sambil kita tunggu ya Bapak Ibu verifikasi datanya seru sekali nih kita gak ada pengulangan undian karena ternyata Bapak Ibu semua konsisten hadir dari awal sampai akhir ini Pak Tony Gunawan Anthony Wihowo Ciampo geng Ilenda dan Nina kita bersyukurkan selamat oke kalian balik-balik sudah hadir oke kita lanjutkan ya Bapak Ibu hadir dari awal hadir dari awal selanjutnya WDW Priyana oke next kita putar lagi selamat kepada Bapak atau Ibu Rio Samantha oke kita putar lagi untuk pemenang selanjutnya selamat kepada Bapak atau Ibu Jong Ten Fung oke kita putar lagi untuk pemenang selanjutnya untuk pemenang terakhir selamat kepada Bapak atau Ibu Jung Hanson nah tamu kita nih tadi yang hadir secara virtual bener ya Jung Hanson oke silahkan verifikasi datanya ini adalah nama-nama pemenang Lipa Air Purifier Sharp nah berkaitan dengan Covid nih Covid-19 Air Purifier merupakan salah satu yang esensial nah ini dapat hadiah nih dari PIK 2 bisa langsung dibawa ke rumah yang baru Air Purifier jadi tidak usah beli lagi sampai tunggu verifikasi data sudah semua wah sudah semua nih Bapak Ibu kelima-lima terima kasih kita lanjutkan pemenang selanjutnya untuk 3 TV LED 43 inch kita mulai dari hitungan ketiga silahkan 1 2 3 putar oke selamat para Bapak atau Ibu Sio Sifung oke kita putar lagi untuk pemenang selanjutnya selamat para Bapak atau Ibu Sony Pratama SMAC MM oke kita putar lagi pemenang selanjutnya untuk pemenang terakhir selamat selamat kepada Bapak Ibu Hansantrita oke selamat kepada 3 pemenang terakhir kita TV LED 43 inch nah sudah semua sudah semua sudah semua sampai kita tunggu verifikasinya Bapak Ibu semua yang tadi dapat hadiah boleh dong naik ke atas panggung kita foto bersama yuk oke untuk pemenang LED TV boleh maju ke panggung kita foto bersama pada Bapak Ibu yang hadir secara offline pemenang LED TV bisa hadir oke kita foto bersama ya yuk kita foto bertiga yuk silahkan Pak dipegang Pak oke kameramen sudah selamat Pak selamat Pak wow bisa nonton langsung di rumah yang baru ya 43 inch oke Bapak Ibu sekalian itu tadi puluhan hadiah yang kita berikan totalnya puluhan juta rupiah kita berikan khusus pada acara hari ini nah itu petanda juga kita sudah masuk ke akhir acara sebelumnya saya bersama rekan saya Erie Lianti dan seluruh kru yang bertugas hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara serah terima pik 2 ini terima kasih Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih selamat kepada yang sudah mendapatkan hadiah dan selamat penempatin rumah hunian yang baru bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa berkeliling atau misalnya malas mau berkeliling kita ada video virtual tour unitnya bisa disaksikan di sini oke selamat menikmati saya ucapkan kembali terima kasih selamat siang selamat menikmati saya ucapkan kembali di sini di sini semua larang cukup ya yang kejadian bisa langsung terus ini makanya kembali boleh kita lihat ke atas siap Ini bisa dilihat di mana? kita langsung aja ke kamar ini kamar ini ada lighting itu ada bangunnya sendiri juga ini bisa dilihat di luas juga nih kamarnya luas juga luas juga disana nanti kita ada kamar 3 anak luas juga ya luas juga luas juga banyak luas juga kita langsung lihat kamar 3 anaknya nah cukup rumah juga sebenernya ya ada jendela juga lighting salah satu kebupi privasi juga ada sirkulasinya enak lah cocok banget sih luas juga kalau itu tidak apa-apa ya, kalau-kalau tadi kita ada tempat-kalau tadi luas juga iya cakep nih oke boleh nanti kita lihat datangnya oke 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 untuk danau nya kita lihat juga fasilitas ini salah satu dari fasilitas danau ini kita bisa menikmati keindahannya dan juga bisa jogging dan juga sepeda jadikan basic track juga bisa iya iya enak luar biasa ya luar biasa ya aku gak nyesel sih beli cluster disini ya pak ya ya betul fasilitasnya banyak banget ya bener terus investasinya juga bagus ya baik baik terima kasih pak ya ya selamat menikmati selamat menikmati